Halo guys kembali lagi di channel ini ya guys ya oke guys jadi di video kali ini aku akan main game identitif game guys jadi game ini itu bisa kalian download di playstore ukurannya itu sekitar 3GB guys jadi game ini itu kayak ya gameplaynya itu satu versus empat guys ya kayak day by day like gitulah oke jadi disini kita langsung main aja guys disini aku pilih yang diari didaktion ini guys terus disini aku pilih yang roll pemburu guys ya karena menurutku yang pemburu itu kayak ya lebih seru aja gitu guys oke ini kita nunggu dulu guys nunggu yang lainnya ini aku udah pencet ready duluan selamat menikmati di sini itu tugas kita itu harus eh apa ya kayak nangkep para penyintasnya guys ini penyintas-penyintasnya kayak gini nih guys oke jadi nanti tuh cara nangkepnya itu kita harus pukul dua kali nantikan kalau jadi pukul dua kali itu kan nantikan penyintasnya jatuh kan dan setelah udah jatuh itu tinggal kita 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 tangkep gitu terus kita ikat di sebuah kursi guys nanti kan udah ada kursi-kursinya kan banyak gitu kan di sini nanti setelah diikat di kursi nanti dalam beberapa detik itu beberapa menit yang dalam beberapa menit itu kursinya itu bakal hilang guys dan si penyintasnya ini bakalan mati atau kenapa ini enggak tahu mati atau hilang lah gitu nanti kita ini tugas kita itu kita harus eh ngebunuh lebih dari dua penyintasnya tiga lah tiga penyintas minimal dua apa tiga yang kejadian ini kita udah nyukur penyintas penyintas dua kali dan ini penyintasnya udah kita kali ini mau aku bawa ke kursi guys nah ini dia guys kursinya itu yang kayak gini guys terus ini kita tunggu aja nanti dalam beberapa menit itu ini bakalan oh hilang guys dia hilang atau mati lah oke dan disini itu kita juga bisa deteksi penyintasnya pakai pendengaran guys nah itu yang merah-merah itu berarti penyintas guys tuik kita kita tuh ini ada penyintas kita kejar dulu nanti kalau udah basal dikejari nanti kita pukul nah ini kita pukul kayak gini terus ini kita kejar lagi guys masih harus mukul satu kali gas karena kalau cuma mukul sekali doang itu eh dia belum belum apa ya belum jatuh tapi ya udah ngelambat gitu guys larinya Hai bedennya dia udah jatuh kayak kenok gitu kayak kenok di free fire ini kita bawa dulu nanti kita tali di kursi guys ini dia guys kursinya Oh ini ternyata yang tadi itu udah dilepasin guys enggak tahu dilepasi sama siapa yang kita tangkap pertama tadi itu loh nah ini dia enggak tahu dilepasi lepasi sama siapa Oke ini udah jatuh lagi ini kita tangkap dan bakal kita tali di kursi lagi ya tapi bukan yang itu kursi harus beda lagi karena karena kalau kursi yang satu itu udah dipakai kita harus eh nali penyintas yang ini di kursi lain guys Oh ini penyintasnya mah lepas ya ini jadi kita harus kejar lagi nih mah kita harus ngejar yang ini tapi kita juga jangan ngebiarin yang penyintas yang udah di tali itu kabur guys jangan sampai dilepasin sama temennya Nah kalau udah dilepasin sama temen-temennya itu nanti bisa kita lari lagi guys dan nanti kita bakal kita harus susah-susah nangkep lagi guys karena ya Hai kesel aja gitu kalau udah nang udah susah-susah nangkep terus malah lepas lagi gitu Hai ke dan ini kita udah ngejatuhin yang penyintas yang ini guys dan kita taruh di kursi kursi Oh iya kursinya dah dah hilang guys soalnya udah dipakai sama yang itu udah dipakai buat ngikat penyintas yang tadi itu guys dan penyintasnya penyintasnya sama kursinya itu sekarang udah hilang kursi sama penyintasnya kan penyintasnya diiket di kursinya atau nah itu kursinya akan hilang nanti penyintasnya bakalan ikut hilang juga enggak tahu hilang atau mati itu waduh ini malah lepas guys ini kita harus kejar lagi oke dan ini udah kita pekerjaan kita tangkap lagi guys ini kita sambil ujar penyintas yang itu guys itu yang pakai topi cerami itu guys gimana tadi oh itu guys eh bukan tapi ya enggak apa-apa ini kita kejar juga aja ini kita pukul eh kena kita tinggal kita pukul sekali udah jatuh guys waduh ini yang ini malah lepas lagi gitu kita pukul lagi guys oke ini tadi yang saat ini udah mati tinggal tiga lagi guys ini kita tari lagi harus kita pasang di kursi kursi nya kakak lagi guys kursi yang depan itulah eh bentar ini kita lejar yang itu dulu lah yang pakai topi cerami bentar waduh ini malah lepas lagi guys udah udah deket sama kursinya udah deket banget ya udah udah deket sama kursi yang buat ngikutnya ini tapi dia malah kabur lagi pokoknya ini jangan sampai kabur lagi lah harus ketangkep pokoknya ini harus ketangkep oke ini udah kita tangkep ini oke ini tinggal kita taliin di kursi nya nah nanti bakalan hilang nggak tahu kemana ini ini kita tali di sini aja guys oke ini kita cari udah itu dari ini kita kejar dulu guys ini kita harus kejar lagi ini mah oke kena oke ini kita cari kursi nya waduh itu tadi yang barusan kita taliin di kursi itu malah lepas lagi guys dan harus kita cari lagi itu ya nyebelin aja gitu kalau udah susah-susah nangkep kan terus malah lepas gitu lepas dari kursi nya gitu ini coba kita cari kursi guys kursi tuh kan inilah lepas ini kita harus kejar guys oke ini kita kejar pokoknya harus kita kejar oke ini kayu nya kita ansurin aja guys ini kita kesini dulu guys soalnya ini kan tempat buat mereka lolos gitu kan nah jadi jangan sampai mereka itu lolos gitu oke jadi ini kita bikin eh nggak nggak bikin kayak mengkloning pemburunya ini jadi ada dua gitu weh akhirnya gampang aja gitu kalau mau ngejar gitu tuh dia ada bisa eh gimana kayak bisa kita mukul para penyintasnya gitu jadi kita tinggal nangkep aja gitu oke ini kita sambil lihat-lihat gitu setakutnya kayak ada penyintas yang berhasil lolos gitu ini kita biarin disini aja nanti tapi lama-lama juga bisa mati sendiri gitu apa itu yang satu itu udah kabur guys oke jadi ini kita nyariin dulu guys tuh itu yang satu tinggal kita oh ya ini udah jatuh ya tinggal kita bawa aja nih kita tali disini ya oke iya disini jadi dia udah tuh dan dia kursinya tadi itu kan yang kayak yang kalian lihat itu kan kursinya tadi muter nah habis itu tiba-tiba bakalan hilang gitu dan nggak tahu kemana mungkin aja terus penyintasnya itu mati gitu oke ini tinggal satu orang guys yang masih hidup ini kan dua orang tadi udah mati satu orang lolos dan satu orang lagi masih disini tapi dia udah jatuh gitu paling beberapa menit lagi juga mati sendiri nanti ini kita bikin cloning guys tapi yang penyintas yang udah jatuh tadi nggak tahu dimana guys tapi ya nggak papalah biarin aja nanti lama-lama juga mati tapi yang itu itu takutnya itu kalau si penyintas yang udah jatuh tadi itu kan masih bisa jalan tuh kan pelan-pelan nah nanti takutnya kalau dia jalan dan berhasil lolos gitu berhasil keluar dari tempat ini nah itu kan ini kan ada gerbang kan nanti dia itu harus harus lewat sini gitu tapi yang tapi tadi itu yang disebelah sana itu juga ada gerbang tapi harus mencahin kodenya dulu guys kalau yang sini kan udah kebuka kan ini kita tunggu aja disini takutnya nanti kalau tiba-tiba lolos gitu lewat gerbang segini ini kita sambil muter-muter rosa nyari kalau penyintas yang udah jatuh itu guys ini di sebelah kanan atas ini kan masih ada tandanya gitu kan yang ada tulisannya koordinator ini nah itu guys yang masih disini tapi dia tapi kalau tandanya udah kayak gini itu nanti itu berarti dia itu udah jatuh guys dan bentar lagi nggak lama lagi dia bakalan mati dengan sendirinya guys oke ini kita tunggu aja kayaknya nggak ada smith lagi lah paling cuma beberapa detik lagi lah puluhan detik lah oke dan pada akhirnya penyintas yang terakhir itu mati guys ini ada tandanya yang di atas tadi tuh oke jadi ini kita menang guys karena kita udah mengeliminasi lebih dari dua penyintas guys jadi disini keempat penyintas itu kalah cuma satu yang berhasil lolos dan aku menang guys aku sebagai pemburu itu disini aku menang guys oke oke jadi menurut aku itu ini game itu ya seru gitu ini game online multiplayer gitu game role-playing lah dimana salah satu itu jadi pemburu dan empat orang lainnya itu bakalan jadi penyintas guys ya ya ini tuh juga bisa dikategoriin jadi game horror juga guys karena ya agak serem aja gitu oke guys mungkin segitu dulu video kita untuk hari ini sampai jumpa di video selanjutnya - sampe2-2-2-2-3-2-1-u3-2-3-2-2-3-2-2-3-2- eran sampe2-3-2-3-4-4-3-2-3-3-3-3-3-4-4-3-2-3-4-3-3-2-4-3-5-3-4-4-3-5-2-3-3-4-3-2-4-4-4-7-3-4-3-3-4-2-4-3-6-4-2-4-4-3-4-4-3-4-3-2-4-4-5-4-2-3-4-6-4-1-4-4-5-2-4-1-4-4-4